Apa tadi ibu mencari brownie itu? Yap. Aku tidak percaya ada yang diam-diam mau mencicipi. Maksudku, siapa yang tidak bisa menunggu sehari saja? Benar. Brownie enak, tapi tidak seenak itu. Baiklah, memang enak. Tapi ini sudah tradisi. Benar. Dan satu hal yang disukai oleh keluarga Robert adalah menghormati tradisi. Tidak ada yang boleh menyentuh brownie itu sebelum acara api unggun. Selamat tidur. Selamat tidur. Selamat tidur, Barbie. Oh, tidak. Ada apa? Tunggu ada apa? Kau baik-baik saja. Barbie, siapa yang makan brownie-nya? Siapa yang tega berbuat begitu? Cerita hantu ayah bergantung pada brownie itu. Perjalanan ini sekarang berantakan. Hidup kita tidak bisa terus berjalan. Berlebihan? Sedikit. Kita semua harus tenang dan mengatasi masalah ini. Bagaimana kita mengatasi masalah itu kalau ada yang memakan masalah itu? Kita belum tahu pasti. Mungkin ada yang salah menaruh kotaknya. Bagaimana kalau kita ingat apa yang kita lakukan? Kenapa kalian menatap ibu? Barbie melihat ibu masuk ke kemper. Apa ibu langsung tidur setelah itu? Baik, ibu masuk lagi ke kemper. Aha, ibu pelakunya. Bukan ibu, sungguh. Tapi... Semalam itu ibu susah sekali tidur karena... Margaret, itu punya aku. Kalian tahu kan suara dengkuran ayah kalian? Itu bukan salah ayah. Lubang hidung ayah sulit menyesuaikan diri dengan udara segar. Ibu lanjutkan. Jadi ibu memeriksa brownie-nya untuk memastikan Barbie menaruhnya di tempat aman. Tidak ada salahnya, kan? Oh, iya. Mengintip tidak ada salahnya, kan? Oh, astaga. A-s-ta-ga-ga-ga. Segigit saja. Siapa yang akan tahu, tidak ada seorang pun. Ayo lakukan. Lentikan. Satu gigitan, lalu dua, lalu tiga, lalu... Kau tahu saja, kuenya habis. Kau memerlukan brownie itu. Kau sangat layak mendapatkannya. Jangan dengarkan dia. Kau tidak akan bisa memaafkan dirimu. Dan lebih buruknya, keluargamu tidak akan memaafkanmu. Makan. Hentikan. Makan. Makan. Aku mohon, jangan. Tidak. Rasanya lebih enak dimakan bersama keluarga. Tentu saja tidak. Tidak, tidak. Tunggu. Oh, ini hari yang terburuk. Oh, maaf, Tevi. Tampaknya aku tidak bisa nyaman. Ini lebih baik. Terasa nyaman. Aku akan donton TV. Itu akan membantuku untuk tidur. Lalu tubuhku bugah dan siap sekolah. Lihat olesan kuas itu? Bayangkan itu. Kupu-kupu. Hah, sempurna. Siap untuk membawa Anda pergi. Hari ini di Zombie Theater. Di mana ruang kelasku? Aku harus menemukannya. Tunggu. Niki tidak sekelas denganku. Tenang, kelompokku. Aku datang. Teresa? Kau seharusnya tidak tinggal di rumah. Kelompokmu membutuhkanmu. Aku tahu. Aku harus temukan mereka. Ken, di mana yang lainnya? Mati. Semuanya mati. Kau terlambat. Otak enak. Tidak. Apa yang terjadi? Norby Roberts. Kau seharusnya tidak bolos sekolah. Kami harus membuat es krim tanpamu. Iya. Itu buruk sekali. Otak enak. Otak enak. Otak enak. Otak enak. Tidak. Itu hanya mimpi. Ken, jangan bilang aku tertidur selama presentasi. Tidak. Masih jam pelajaran pertama. Bagaimana keadaanmu? Skipper memberitahuku. Bagus. Sangat bagus. Baiklah. Tidak terlalu sehat. Tapi aku akan ke sana untuk jam pelajaran ke-6. Aku janji. Apa-apaan ini? Kami baru mendaftar kontes keluarga terbaik. Tapi bagaimana bisa? Trevelyan, Ving, Noto, Reardon? Sudah jelas ibu bilang. Oh. Baiklah. Selamat ya. Semoga keluarga terbaik menang. Ayo, Tim Roberts. Ayah, jangan bergerak. Kita harus bersiap untuk wawancara dengan produser keluarga terbaik. Maaf, Skip. Ayah lebih terbiasa berada di balik kamera. Ibu sangat gugup. Telapak tangan ibu sampai berkeringat. Apa? Tenang saja. Jangan khawatir. Kalian pasti hebat. Jadilah diri kalian yang luar biasa. Apa itu? Ini hanya nyonya Stouffers? Peliharaan kelasmu? Oh, kapan kau akan membawanya kembali ke sekolah? Dia cuma hamster. Dan hari Senin, dia terus saja keluar dari kandangnya. Tapi tidak akan terjadi lagi. Aku janji. Ayah tahu itu hamster? Mulai sekarang, tetaplah di sini. Hah? Ada dua nyonya Stouffers? Awal kameranya datang. Entah apa yang sedang terjadi. Tapi aku akan kembali secepat mungkin untuk mencari tahu. Tetap jauhi masalah. Kau mengerti? Baiklah, keluarga Robert. Kalian siap untuk wawancara individual? Jadi, arti keluarga bagi saya? Ya, segalanya. Sebagai awal. Keluarga artinya kau selalu punya teman bermain. Itu memberi saya alasan untuk bangun dan berusaha setiap hari. Apa itu terlalu serius? Apa itu terlalu norak? Keluarga artinya berbagi. Oh, jika aku bertanya dulu. Aku melihatmu, Barbie. Chelsea! Tikus! Aku benci tikus. Itu bukan tikus. Tapi ini hamster. Lihat. Oh, tidak perlu aku lihat. Jauhkan saja. Selesai sudah. Cameron, ayo pergi. Keluarga Rirden sudah menunggu kita. Aku sangat menyebalkan. Rirden, biarkan aku keluar. Kali ini bukan kesalahan keluarga Rirden. Skipper, tetap di tempatmu. Ini sungguh konyol, Stacy. Dengan, aku hanya perlu melangkah di garis agar bisa ke pintu. Ini sisiku. Kau tidak boleh ke sini. Pintu bukan milikmu. Aku menguasai sisi ruangan ini. Apa yang terjadi? Terdengar seperti kalian sedang melatih seekor gajah. Kami membagi dua kamarnya. Tapi Skipper tidak mengizinkanku keluar. Sayang sekali. Pintu ada di bagianku. Oh, jangan cemas. Aku akan kirimkan gambar semua hal yang kau rindukan di luar sana. Tidak adil. Garis ini adalah idemu. Ayolah, adik-adik. Berbagi kamar tidak seburuk itu. Oh, iya? Cobalah mendengarkan lagunya berulang kali tanpa henti, tanpa henti, tanpa henti, setiap hari. Setidaknya aku membuat musik tidak sepertimu. Babdi, babdi, bab, bab, dari bola basketmu itu. Jangan dengarkan dia, bolaku. Apa ada yang tahu di mana lakbannya? Ruangan ini tidak cukup besar untuk kita berdua. Akhirnya, ada yang bisa kita sepakati. Aku akan mencarinya di garasi. Lihat apa yang kalian lakukan. Kalian membuat Chelsea kecewa. Dia membuatku marah. Singkirkan jarimu dari sisiku. Apa kalian tidak berpikir kalian terlalu berlebihan? Kau mudah mengatakannya. Kau punya kamar sendiri. Cobalah berbagi kamar dengan Skipper. Baik, tentu. Aku mau. Coba ulangi. Apa katamu? Kita akan bertukar kamar. Sementara, kalian berdua jelas perlu berpisah sejenak. Jadi, Stacy bisa memakai kamarku di akhir pekan dan aku akan tinggal di sini bersama Skipper. Hebat! Bagus. Selamat datang, teman sekamar. Hei, kau mendapatkannya. Aku mendapatkan masalah dengan sinyal. Hai, Barbie. Ini bukan waktu yang tepat. Kami akan mulai pres... Hebat! Kau tekan saja tombol hidupkan. Redupkan? Itu permainan dodgeball. Aku mulai dalam tiga, dua, satu. Halo! Hari ini kami akan membuat es krim dengan gastronomi molekuler. Silahkan ikuti petunjukku. Sementara itu, robotku melakukan demonstrasi. Ted dan Ed, siapkan kristalnya. Teddy, tolong bawa campurannya ke sini. Dan Ken, tolong siapkan nitrogen cairnya. Saat pendinginan cepat, waktu sangatlah penting. Dan sudah selesai. Es krim yang lembut dan enak. Baiklah, aku selesai. Sampai bertemu hari Senin. Kau tak perlu memintaku lagi. Kembali istirahat. Iya, terima kasih. Terima kasih. Wow. Wow juga. Barbie? Setidaknya dia tidak pergi ke sekolah. Itu akan menjadi bencana. Ngomong-ngomong soal bencana, Kenapa dapurnya seperti itu? Entahlah, tapi Sebaiknya kau bersihkan sebelum ibu pulang. Yang benar saja. Aku tidak mau membersihkannya. Tapi kakakmu yang malang sedang sakit. Tapi dia kakakmu juga. Kenapa tidak kau yang bantu dia? Entah apa yang terjadi pada robotku. Tapi, aku belajar saat kau sakit, Tidak peduli seberapa hebat kau berusaha, Kau mungkin bisa gagal. Karena itulah, tidak apa-apa tinggal di rumah Dan merawat dirimu sendiri Dan andalkan orang di sekitar Untuk mengurus semua hal sampai kau sembuh. Hari libur itu bukanlah masalah yang besar. Kecuali kau sudah berbohong dari awal. Aku sangat tidak percaya hantu, Tapi kurasa kita harus lari. Iya. Sekarang juga. Tidak, jangan ketat. 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 Sisi positifnya sepertinya kita lolos dari hantu. Jangan terlalu yakin. Perang! Perang! Barbie! Jika kita tidak selamat, aku harus katakan sesuatu! Kita selamat! Jadi, apa yang mau kau bilang tadi? Bahwa, aku tidak terlalu suka pancake blueberry-mu. Blueberry yang kau pakai kurang banyak. Hooray! Memancing! Tamasha! Bukankah itu terlalu keras? Kau membuat para ikan takut. Tapi, aku kira itu kebiasaan kita. Benar, benar. Tamasha! Ini seru, kan? Mari kita nikmati momennya dan... Aku tangkap satu! Kita butuh perahu yang lebih besar! Ikannya kuat sekali! Bisa bantu aku! Oh, benar! Oh, benar! Oh, tidak! Hampir saja. Wow! Di ketiga, kita tarik. Tammy, ambil jaringnya. Satu! Dua! Tiga! Tunggu, maksudmu sekarang? Berhasil! Bagus! Aku berhasil! Aku membantu! Terima kasih, Tammy. Itulah gunanya teman. Oh! Bagaimana kita memakannya? Itu... itu sushi, kan? Apa itu? Badai akan datang. Ayo kita keluar dari danam. Hujan-hujan dengar aku, turun salju di Malibu. Lihat! Awan badai! Kita melakukannya. Aku tidak percaya kita berhasil. Ayo menari lebih cepat. Dan buat awan itu datang ke sini. Lalu kita lempar esnya. Hujan-hujan dengar aku, turun salju di Malibu. Teresa... Tunggu. Ibu dan ayah. Pausnya. Sebentar lagi. Putri Duyung. Putri... Putri... Putri Duyung. Hola! Teresa! Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Entahlah. Teman-temanku, pekerjaanku, semuanya kacau. Dan aku sangat merindukan keluargaku. Apa aku membuat keputusan yang tepat untuk tetap tinggal? Itu ternyata jauh lebih sulit dari yang kupikirkan. Barbie, ingatlah. Kau selalu lebih kuat dari yang kupikirkan. Teresa, tunggu. Tunggu. Wendy? Hah? Kau... kau lapar? Aku lupa memberimakan Wendy. Kita tersesat, terperangkap, dan semua ini salahku. Ya, tapi... Ya, tapi... Jadi kau setuju? Itu caramu menghiburku? Maaf. Aku rasa aku juga tidak terlalu hebat sebagai kakak. Mungkin itu sebabnya kita berdua anak tengah. Aku sudah mengerti arti dari gambar ini. Ini seperti buku cerita. Ini menunjukkan Putri Duyung membawa semua paus ke laguna mereka dengan jalan pintas ke sini. Mengerti? Lihat? Hah, bagaimana dia melakukan itu tanpa kaki? Dengan sihir Putri Duyung. Dia berubah menjadi manusia dengan kaki dan datang ke sini. Apa istimewanya tempat ini? Ini ruang celana Putri Duyung. Ruang apa? Celana. Konyol. Dia tidak bisa ke kota tanpa memakai celana. Jadi dia menekan salah satu tombol ini lalu celananya muncul. Seperti ini. Tunggu. Di mana celananya? Ini jauh lebih baik dari celana. Astaga, Chels. Kau menemukan jalan keluar. Aku ingin memelukmu. Jadi apa yang menahanmu? Oke. Karena aku yang menemukan jalan keluar, aku yang akan menjadi kakak. Adil? Adil. Jadi sekarang bagaimana kakak tertua? Kita keluar. Menurut ponselku sebelah sana. Tapi ponselmu itu salah. Menurut ponselku kita harus lewat sana. Kakak! Jangan sekarang, Chelsea. Barbie dan aku sudah memperdebatkan ini. Kalian harus melihat ini. Oh tidak, Wak. Dan dalam sekejap, ini adalah akhir perjalanan bagi kemper keluarga kami yang tercinta. Ini semua salahku. Aku pasti lupa mengaktifkan rem daruratnya. Aku harus bilang apa pada ayah dan ibu. Mereka pasti mengerti. Tidak ada yang terluka. Itu hanya kecelakaan. Dan kecelakaan bisa terjadi. Tapi ini adalah kecelakaan yang besar. Kemper kita. Kemper kita yang sangat bagus. Harusku perbaiki. Caranya? Kecuali uang jajanmu jauh lebih banyak dariku. Tapi tidak, bukan? Aku telah menabung gajiku dari taman air. Tapi uangku tidak akan mungkin cukup untuk membeli kemper baru. Aku tahu cara dapatkan uang. Kurasa ini ide yang gila. Sangat gila, tapi mungkin berhasil. Itu pun kalau kita bisa sampai ke depan antrian. Kekalian di sana. Keluarga terbaik tahun ini. Langsung maju ke depan antrian. Kau pikir kau bisa mengakali aku? Ayolah, kembalikan. Terserah. Aku tidak perlu kunci payah itu. Aku punya kekuatan strategi. Keluargan aku! Peringatan. Ada penyusup. Hah? Aku ini bukan penyusup. Aku keluarga Rirden. Kau beruntung aku ada di dalam rumah ini. Koreksi. Penyusup yang menyebalkan. Maktifkan prosedur perlindungan. Perlindungan apa? Ibu. Aku harus telepon ibu. Tidak, tidak, tidak. Tri. Kau sedang apa? Bukankah kau harusnya memberi makan anjing-anjing itu? Aku terjerat. Rumah ini menahanku. Ibu tidak bisa mendengarmu. Suaramu terlalu jauh. Ibu tutup, ya. Disiarkan langsung dari Mbak Libu yang indah California. Inilah episode khusus Ribut, Ribut, Ribut. Acara ini mengumpulkan orang-orang, memecah belah mereka, lalu menyatukan mereka kembali. Kalau kalkun suaranya lembut, kita... Ribut, Ribut, Ribut! Ada beberapa kontestan yang istimewa hari ini, Pemirsa. Berasal dari keluarga terbaik tahun ini. Inilah Chelsea, Stacy, Skipper, dan Barbie Roberts. Apa tekanan untuk menang akan mengubah keluarga harmonis ini menjadi kakak beradik yang suka bertengkar? Ribut, Ribut, Ribut! Ataukah tetap bersatu mengalahkan permainan ini dan memenangkan peti harta karun kami yang keren? Wow! Yang pertama, Lomba Gelembung. Kenai tandanya atau kami pecahkan gelembung kalian. Bersedia? Siap? Apa maksudmu, Darcy berhenti? Dia senang berada di sini? Apa aku terlihat seperti membaca pikiran? Semacam itu, seperti pegulat profesional. Hei, apa yang kupikirkan saat ini? Entahlah, aku tidak peduli. Tapi, ku beritahu apa yang kupikirkan. Cepat bekerja, kalian semua! Itu tidak mendekati. Cepat! Ya, pekerjaan ini sekarang menjadi tidak menarik. Sudah jelas, dia itu bukan atasan impianku. Ayolah, teman-teman. Jangan menyerah dulu. Yang kita tahu, Darcy akan kembali sebentar lagi. Kenapa kau berpikir begitu? Karena dia ada di sana. Darcy! Tunggu! Tidak, aku tidak akan kembali bekerja. Aku sudah membersihkan lokarku. Mereka memecatku, ya? Sesederhana itu. Kenapa? Entahlah. Asal kalian tahu, aku senang bekerja dengan kalian dan aku mengandalkan kalian untuk menjaga kapal ini berlayar. Barbie, kuserahkan ekor putri duyungku padamu. Pertunjukan harus tetap berlangsung. Visiku sekarang menjadi visimu. Buat aku bangga. Hei! Aku sudah menyuruh kalian bekerja. Taman ini buka sepuluh menit lagi. Semuanya ke pos masing-masing. Kecuali kau. Aku? Bos ingin bicara denganmu. Entah bagaimana memberitahumu ini, Senorita Chelsea. Tapi aku rasa tidak mungkin kau akan menemukan hewan penghuni laut di tengah-tengah hutan hujan. Dan itu berlaku terutama untuk putri duyung. Tapi penjaga toku souvenir itu menyuruhku mencarinya di sini. Dan dia pasti tahu. Dia punya peta dan semuanya. Kau yakin dia bilang kita akan menemukan putri duyung? Aha. Dan dia benar. Lihat. Tidak mungkin. Cepat potret. Nona putri duyung, keluarlah. Kami tidak akan menyakitimu. Tunggu sebentar. Itu bukan putri duyung. Tertipu. Itu tidak baik, Skipper. Benar-benar tidak baik. Tapi aku suka ekor itu. Di mana kau menemukannya? Di mana-mana. Kota ini menjual barang-barang yang berhubungan dengan legenda konyol itu. Itu tidak konyol. Dan bukan legenda. Dia nyata. Kau sudah menemukan putri duyung? Putri duyung sungguhan? Belum. Jadi, sebagai kakak paling tua dan bijaksana di sini, yang bisa kukatakan adalah aku bilang juga apa. Yay! Sepak bola tekan Pogo. Kita pasti bisa. Yang benar saja. Baiklah. Peraturannya sederhana. Tim pertama yang berhasil memasukkan semua bola ke dalam jaring menang. Silakan bekerja sama atau tidak. Bersedia. Siap. Haa. Mulai! Itu bagus. Yeay! Wah! 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 Bagaimana cara menghasilkan ini? Wah! Aduh. Skipper jatuh. Kita bisa menangkan ini. Sayang sekali. Kita menang. Kita menang. Dia tidak perlu pamer seperti itu. Dia berhak membangkakan diri. Atau kau sudah lupa rasanya jadi pemenang. Dengan sedikit tekanan, maka akan memunculkan sifat asli dari keluarga Harmonis ini. Apa ada yang mau membantuku? Hei, pakai helmmu sendiri. Maaf. Oh, ya ampun. Apa yang telah kulakukan? Oh, lihat angka-angka ini. Rating kita naik. Ku minta kau mencari lagi keluarga yang katanya Harmonis. Kita pecah belah mereka agar penonton bisa memaknai kembali arti ribut-ribut-ribut. Secara teknis, itu satu kata disebutkan tiga kali. Intinya, bagaimana kalau salah satu dari mereka berhasil menuntaskan permainan? Kau tahu peti harta karunnya kosong. Ini tuntun, T.T.... T... T... Tapap, P. Sudah ku tangani. Tidak akan ada yang bertahan di tantangan terakhir. Kita akan menguji coba semua wahana di taman ini. Ya. Wow! Ini hebat! Hidupkan, dayanya! Wow..... Gila! 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 Oh.eyah. Ya, ku rasa yang ini masih punya kekurangan. Siap! Lagi, lagi! Setidaknya mereka menyikai tiram. Aku tidak sanggup melakukan ini. Kita lakukan bersama-sama. Siap! Yuhuu! Ya! 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 Tuh, tidak apa-apa. Lagi, lagi! Hari pertama yang hebat. Sampai jumpa besok. Sangat seru. Sampai jumpa besok. Sampai besok. Sampai nanti. Itu sudah penuh. Beritahu atasan kita siap berangkat. Singkirkan dia. Aku sangat lelah. Anak-anak, aku pulang. Anak-anak. Apa-apa? Yang benar saja. Kalian ini? Oke, anak-anak. Kalian harus bantu aku di sini. Kumohon pada kalian. Bukan itu maksudku. Itu sangat lucu. Kalian harus bekerja sama sampai semua orang kembali. Oh, dan bicara tentang semua orang. Apa mereka sudah sampai? Kuharap kalian menikmati penerbangannya, karena aku tidak. Jika kau tidak meletakkan kamera itu, aku akan menghancurkannya. Ini kameramu. Aku tidak peduli. Tenang, anak-anak. Kita semua lelah. Kita akan segera tiba di hotel yang mengagumkan. Oke, penerbangan panjang. Akanku buat empat jam perjalanan ini semudah mungkin. Empat jam? Ayah. Ayah mungkin salah menghitung jarak ke hotel kita. Kau pasti punya akses wifi di dalam sana, bukan? Hahaha.